Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jumpa lagi di Bocai Kelajaran mencari keberdahan semangat pesanan kikuk-kikuk semangat anggota hua hua kali ini saya mau menampilkan tentang rangkai-merangkai ngelas-ngelas dalam pembuatan pagar masjid juga pintu buat masjid hal yang perlu saya sampaikan disini adalah jarak besi ke besi maupun model desain klasik tapi kuat dikokoh dan antisipasi agar hewan ternak nggak bisa masuk ke dalam masjid seperti itu pakai mau dipasang di teras atau halaman hal yang akan saya jelaskan disini adalah kegunaan maupun besi yang dipakai tapi tekan tombol subscribe anda nyalakan loncengnya tekan notifikasi untuk mengikuti konten selanjutnya di channel sebatas kulit tentang simpelnya membuat pagar dan pintu desain klasik Hai tampil menarik dan cantik seperti itu namanya mantap sudah yang terima kasih langsung saja kikuk-kikuk hal yang saya sampaikan disini adalah besinya ini menggunakan hulu 15 x 30 dengan tebal 1,6 dan untuk bingkainya ini menggunakan hulu 44 1,8 dan hulu 1,8 ini sekelilingnya ini sebagai sumber kekuatan utama agar pagar pintu tetap kokoh dan tidak mudah patah dalam pemasangan karena faktor setiap hari ini kan ada beban karena durungan di halaman rumah maupun ini sering dibuka tutup dan ini jelis eselnya yang menggunakan model baut karena faktor bisa disetel seperti itu ini tingginya 110 ya dari sini sampai atas 110 dan ini di model melengkung seperti ini akan seperti ini dan untuk bagian atasnya ini harus ditutup karena ini model berlubang hulunya setelnya berlubang ditutup berguna agar air tidak mudah masuk dan tentunya tidak mudah keropos dan juga mengantisipasi agar terjadi gisikan pada anak-anak maupun tubuh tidak tergores tidak menimbulkan luka seperti itu dan ini baru proses penutupan nanti kasih dempol agar tetap balus tidak menimbulkan luka ketika terkena tubuh terkena tangan seperti itu Hai dan ini jarak besi ke besinya ku 3 cm 3 cm ini mengantisipasi agar rewan tidak mudah masuk ketika dipasang di halaman masjid ini dibikin 3 cm dan ini kebetulan panjangnya kedua meter jadi ini untuk sampingnya sebagai tumpuan dipasang di tembok kurang lebih 20 cm sebelah sana juga 20 cm dan sisanya dua meter lagi 20 20 40 masih 160 bagi dua jadi pintunya ini model kuku tarung seperti itu dibuka tengah nanti 80 cm dan hidupin satu lengkungan satu pintu daun seperti itu inilah saya tampilkan desain pintu gerbang maupun pakar klasik yang menarik dan menggelitik dan cantik dan dua jenis bahan yang dipakai disini hulu 441,6 dan juga hulu 15 x 30 seperti ini desain klasik jadi modenya ini ditempel seperti ini aja tinggal dikasih tulangan kesana hulunya ditempel seperti yang dibawa juga seperti itu Hai seperti ini ya dan ini saya terangkan mode kuku tarung seperti ini mantap semua dan terima kasih untuk segala atas dan kebesarnya yang terus mendukung channel sebatas kuli pow matur sun dan terima kasih atas partisipasi dan semangatnya dalam hal menjemput rezeki seperti itu Hai sekali lagi tekan tombol subscribe-nya Nyalakan lonceng Anda tekan notifikasi untuk memotik konten selanjutnya di channel bocah keluyuran yang banyak kekurangan ini matur Sun dan terima kasih untuk segala kebersamaan support sarannya saat itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh